Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok jut jadi, kelas 4A yang beranggotakan Saya Sipaurelia Fidaus Saya Nasya Cinta Uliya Saya Danjeno Mutakin Kami akan mempresentasikan tentang siklus hidup capu Sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu siklus hidup capu Siklus hidup adalah rangkaian tahapan yang dilalui oleh makhluk hidup Mulai sejak lahir sampai dewasa Siklus hidup juga merupakan istilah lain dari daur hidup Siklus hidup hewan mengalami perubahan bentuk tubuh Sentela, menentas, atau lahir yang dinamakan metamorfosis Metamorfosis terbagi menjadi dua Satu, metamorfosis sempurna Yaitu yang dalam perkembangannya mengalami perubahan bentuk tubuh Penampilan dan perilaku Perubahan dimulai dari fase lahir ke larva, ke pupa, dan imago atau hewan dewasa Contohnya kupu-kupu, nyamuk, dan lain-lain Dua, metamorfosis tidak sempurna Yaitu dimulai dari fase telun Dimpa dan imago atau hewan dewasa Merupakan bentuk ukuran hewan saat masih muda Namun bentuk tersebut tidak mengalami perubahan sampai dia berubah menjadi dewasa Contohnya capung, belalang, dan lain-lain Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna Yaitu jika metamorfosis sempurna mengalami tahapan yang panjang Biasanya paling sedikit 4 tahapan Mulai dari telur, larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa Sedangkan metamorfosis tidak sempurna Biasanya hanya melalui 3 tahapan Yaitu telur, limpa, imago atau hewan dewasa Tahapan pendek Metamorfosis sempurna mengalami fase pupa Sedangkan metamorfosis tidak sempurna Tidak mengalami fase pupa Sekarang kami akan menjelaskan contoh metamorfosis tidak sempurna Yaitu hewan capung Hewan capung terdiri dari 3 tahapan dalam siklus hidupnya Yaitu telur capung Telur capung diteteskan induknya di air Induk capung mampu mengeluarkan seribu butir telur Telur capung ada yang berbentuk panjang dan bulat Telur capung ini biasanya membutuhkan 2-5 minggu untuk menetes Nimfa Setelah tidur, setelah telur menetes akan menjadi nimfa Namun sebelum menjadi nimfa Telur akan menjadi Telur akan menetes menjadi larva Larva capung akan tumbuh menjadi nimfa Dengan bentuk yang menyerupai capung dewasa Fase nimfa ini berlangsung selama 4 tahun 3. Capung dewasa Pada fase ini capung akan berusaha mengeluarkan diri dari kulit nimfa Bila sayap dan tubuh capung mengeras Dia akan belajar terbang Capung dewasa dapat hidup selama 4 bulan Sekian penjelasan siklus hidup capung dari kelompok Jud Nyakdin Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua Bila ada kekurangan kami mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.